Kebahagiaan keluarga Nabi Repapua pada wisuda dan pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan 30 Wadiah Balat Infoburinya, satu keluarga Nabi Repapua turut bahagia dapat mengikuti dan menyaksikan acara wisuda dan pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan 30 di Gedung Balai Rungrudini Kampus IPDN Jatinangor Sumedang Jawa Barat pada Selasa 25 Juli 2023 Sekeluarga di Nabi Repapua tersebut, terutama orang tua, merasa bahagia dapat mendampingi dan menyaksikan buah hati menjalani wisuda di Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN menjadi sebuah kebanggaan tersendiri Pada kesempatan tersebut, reporter Infoburinya Iwan Bahari berkesempatan menjumpai dan mewawancarai keluarga bentot Papua Nabi Repapua Berkesempatan keluarga besar dari Papua nih dengan Mama, Mama siapa nih namanya, Mama? Mama Johan Nayatipai Ya, tinggal di mana, Mama? Tinggal di Kabupaten Perniai, Papua Tengah Siap, siap Oke, Mama, harapan Mama setelah putrinya di wisuda di IPDN bagaimana nih, Mama? Dikembalikan ke Papua Tengah Siap Tugasnya, kembali dengan orang tua Siap, Mama Pengabdi di Kabupaten Perniai, Papua Mama senang gak? Bangga gak nih, Mama? Senang, bangga Siap, siap, Mama Karena kuasa lah, kuasa yang surah putus bersama dia, sudah selesai Gimana dukungannya? Kami memuji Tuhan, menghaluakan nama Tuhan Allah Amin, siap, amin Kakak, sudah di wisuda bagaimana nih, Kak? Bagi Tuhan, bersyukur, senang Siap, Kak Kakak, namanya siapa, Kak, lengkapnya, Kak? Ini, Keesongkono Siap Selama ini tinggal di mana, Kak? Selama ini tinggal di Nabire Nabire, ya Siap, siap Ini harapan Kakak setelah di wisuda nih Apakah pengen membangun Nabire, mengabdikan ilmu yang sudah didapat di IPDN ini, Kak? Ya, pastinya seperti itu ya Harap kami disini masing-masing mau kembali membangun daerah kami masing-masing Siap Terus saya mungkin bisa Kalau disebar juga tidak apa-apa sih, karena masih muda Cuma kalau kembali ke Papua Tengah juga, ya, syukur juga Siap Kakak nih, dari saudara itu gimana nih, Kak? Ya, ini yang wisuda hari ini anak saya Siap, siap, Kak Ya, saya bersyukur Dia bisa menuntaskan pendidikannya sampai hari ini Menjadi kebanggaan keluarga kami Ya, dan kami berharap bisa kembali ke masyarakat Khususnya di Papua Tengah Ya, mengabdi Menunjukkan apa yang ilmu yang telah didapatkan selama Mengenjam pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor Jatinangor Siap, siap Ini ke sini rombongan berapa banyak nih? Ya, kami sekeluarga ada empat orang Siap, siap, siap Sudah tinggal di Jatinangor berapa hari ini? Jatinangor sudah tiga hari Tiga hari, siap Bagaimana makanannya enak atau gimana nih? Alamnya cukup sejuk, dingin Makanannya murah Dan senang berada di sini Siap, terima kasih Bapak Sukses ya buat kakak ya semuanya ya Di kesempatan yang sama Kepala Biro Kerjasama dan Hukum IPDN Baharudin Paba Terkait kesuksesan acara prosesi sidang terbuka senat IPDN Dalam rangka wisuda lulusan IPDN tahun akademik 2022-2023 mengatakan Karena COVID-19 sudah tidak ada Maka seluruh orang tua yang anaknya di wisuda Dilantik tahun ini Diperbolehkan untuk hadir Bahkan diundang oleh Rektor IPDN Ujar Baharudin Paba kepada Iwan Bahari Infoburinya Seusai wisuda dan pelantikan Pamong Praja Muda Angkatan 30 di IPDN Jatinangor Hari ini di wisuda Lanjut Baharudin Paba Lusa hari Kamis 27 Juli 2023 Pelantikan Pamong Praja Muda Oleh Wakil Presiden secara daring Dan akan melantik perwakilan lima orang Di Istana Wakil Presiden Selebihnya 2662 di Kampus Jatinangor Pungkas Baharudin Paba Tahunnya Alhamdulillah Karena COVID-19 sudah tidak siap Ada Maka seluruh orang tua Yang anaknya di wisuda Dilantik tahun ini Diperbolehkan hadir Bahkan diundang oleh Paba Rektor Hari ini wisuda Dan nanti Lusa hari Kamis tanggal 27 pelantikan Pamong Praja Muda Oleh Bapak Wakil Presiden Secara daring Beliau akan melantik perwakilan Lima orang di Istana Wakil Presiden Dan selebihnya 2662 di Kampus Jatinangor Sehingga ada dua tempat Dan orang tua boleh hadir di tempat ini Kita juga undang Mereka hadir menyaksikan Pantikannya Mulai jam 9 pagi Sampai dia akan selesai Alhamdulillah semua Kita sudah persiapkan Undangan pun sudah disebar Dari Langit Kampus IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat Iwan Bahari Reporter Infoburinya Yang terpercaya dan mendunia Melaporkan Terima kasih telah menonton